kalau suami yang durhaka sama istri gak ada dalilnya cuman dalilnya cuman sampai situ hadisnya istri yang durha suami durhaka gak ada tapi ingat bu suami akan menjadi pertanyaan terus menerus dihadapan Allah tentang istrinya kelak di dunia sampai ke akhirat ibu ma asik baik kalau udah di akhirat ma ditanya wahai istri kenapa engkau tidak ibadah kepadaku istri tinggal jauh tanyain aja suami saya yang ditempeleng suami lagi makanya pak alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalamu'ala asrafil ambiyai wal mushalid wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'un assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu sahabat youtube kembali lagi di channel titik ilmu semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua baiklah untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya hadirin walha'udorat rahimahumullah ini udarnya mana ini darah lah pengantinnya tidur orang sekarang di akhir zaman lebaran itu yang dipilih itu baju baru sendal baru celanak baru peciap kofiahnya baru istri semuanya serba baru kata nabi bukan baju yang baru namun keimanan yang baru dihadapan Allah dengan sebaik-baiknya takwa kehadapan Allah ini fungsinya syawal datangnya bulan ramadhan ditempahnya kita untuk menghadapi bulan selanjutnya makin bertakwa dan beriman kepada Allah nah ini nih sahibul hajat pengantin besok nikah yaudara besok nikah ini salah satunya memperbaharukan iman kemarin dia cuman sholat sendiri pahalanya cuman satu besok sholat sama istri 40 pahalanya perbaharu iman gak yang kemarin pandang-pandangan mata haram ini hari besok-besok pandangan-pandangan mata dapat rahmat bu pandang-pandangan mata ngerontokin dosa nintar pulang ketemu suami tatap matanya susah tatap mata iya minimal senyum senyum susah senyum pak bapak wih sare lu kemarin mau lebaran ibu bayi gak pak bayi lah orang minta THR ntar kalau udah habis duitnya udah habis bu ngambok lagi pak muka di tepuk 16 bu rumah tangga kan mau senyum senyum gratis kan berat berat susah pakai usaha pakai modal timbang senyum coba senyum disuruh senyum dia ngakak dia lo senyum gak pakai modal pak kalau ngeliat istri senyum seneng pak ini pulang mau tidur senyum good night budar lu kemana sih dar lu senyum bangun tidur sediain kopi senyum makan siang sediain makan senyum sore bikin kopi duduk berdua senyum malam duduk sambil nonton senyum besok pagi pasti ibu dibawa ke rumah sakit jiwa lah hidupnya gak pernah senyum tiba-tiba senyum seharian kan gila namanya rumah tangga itu tergantung bagaimana ngebawanya bikin rumah tangga ngebangun rumah tangga sama kayak ngebangun rumah yang pertama harus ada lahannya dulu tanahnya ada kalau sebut tanah berarti kalau laki-laki perempuannya ada perempuan yang mau nikah lahannya laki-lakinya ada itu lahan mau ngebangun rumah tangga sama kayak ngebangun rumah sediain dulu barang-barangnya besinya batu bataknya pasirnya semennya semuanya sediain yang pertama kali ngebangun rumah tembok dulu apa fondasi dulu gak ada orang sini yang bikin tembok atau genteng dulu kenapa fondasi karena fondasi itu yang bisa menanggung bagaimana goncangan tak-tak kala rumah itu terbangun kokoh gak kokohnya tergantung fonda fondasi fondasi di dalam rumah tangga apa iman yang namanya nikah ya ini hari bikin acara besok nikah selesai gampang kalau nikah menjalanin pernikahan itu yang sedikit ruwet ruwet bin liar gak punya duit gak punya beras minyak mahal temboga duit temboga suami lah emang begitu kan gak punya istri tambah parah emang disini jomblonya banyak banyak derita hidup sangat menderita pulang dari sini sampai di rumah buka pintu kamar ya guling lagi bantal lagi nah kalau bapak kan enak udar besok malam enak dar besok disediain makanan pegang sop dingin tahu dingin tempe dingin sambal goreng gurame dingin masuk kamar istri betul pak betul apa lutong itu anak siapa ya Allah orang hidup sendirian emang mana enak duduk ngobrol di dalam kamar sama tembok nangis juga gak ada yang tahu perut perih makan biskuit regal coba orang berumah tangga perih dikit yang indomie indomie rasa pizza nah bener bener orang yang namanya hidup sendiri gak ada enak-enaknya yang udah punya umur 23 24 persiapan 25 kawin nikah nikah jangan kawin nikah kalau kawin mak kucing juga kawin persiapannya yang pertama disiapinnya apa nih keimanannya dulu dar kasih rezeki yang halal sama istri yang remang-remang jangan kasih ustaz musonib aja lumayan genteng ustaz coba bisa kelihatan yang remang-remang jangan apalagi yang haram tergantung rezeki yang kita berikan kepada seorang istri begitu pun istri istri itu bisa dinasehatin kok betul kan bu perempuan itu yang dilakukan pakai perasaan begitu diajak ngomong lembut perempuan bisa tapi perempuan sekarang wah Allah kayak anjing buldog galak luar biasa kalau dinasehati marahan dia bukan ibu-ibu nanggelak bukan bukan perempuan nanggelak saya tanya aslinya mana bu nanggelak jangan galak galak sama suami bahasa tinggi aja gak boleh teriak nada tinggi gak boleh dosa besar arasnya Allah berguncang yang lembut jadi perempuan kalau ngomong melatat 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 kalau ada suami yang digituin sama istri colok matanya pak kalau istri tukang ngomel bacain ayat kursi lah perempuan kalau lagi masuk ih perempuan itu paling sering kemasukan setan gak ada apa gak ada apa ngomel mau datang menstruasi ngomel betul gak masa-masa pengen expired ngomel mulu tau expired menepos mau menepos ngomel ngeliat suami keluar dikit rapi dikit nah kemana 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 curigaan aja gak boleh bapak kata nebi sallallahu alaihi wasallam jadilah seorang istri itu yang berwibawa punya kehormatan bisa ngejaga harta suami arisan boleh silahkan tapi jangan tiap hari juga suami kan capai nyari duitnya kreditan tiap hari baju kredit kerudung kredit sendal kredit anak jangan bu bu suami ngasih nafkah ngasih gak kalau ngasih nafkah pergunakan nafkahnya yang baik lipstick gak ada beli bedak gak ada ada nafkahnya kan itu dipakainya kapan kan geblok namanya mau tidur pakai lipstick gak gak dandan dandan untung bini gue gak begitu bu jujur dar saya mau ngasih tau dari sekarang Habib mau ngomong suruh istri dandan tiap hari dar jangan model kayak begini begini ini mood muka gak ada enak-enaknya senep dilihatnya mending kalau kenceng mana kendor eyeshadow kagak blast on kagak bedak mbk dipakai di muka lu tau banget lu mukanya gatel kali pakai eros panas panas muka itu ya nah sekalian kaladin bu dandan laki-laki itu paling tenang hatinya kalau perempuan di hadapannya cantik saya mau bilang juga sama bapak nih laki-laki pak kalau istri yang namanya perempuan udah cinta itu punya penjara sendiri pak cintanya seorang suami itu bakal dipenjarain pak ingat gak Siti Zulaiha Siti Zulaiha dicintai mencintai Nabi Yusuf Nabi Yusuf terima gak cintanya Zulaiha gak diterima kenapa gak ada perintah dari Allah dan sekalas saat Zulaiha ditolak sama Nabi Yusuf Zulaiha punya kewenangan sebagai ratu dikatakan sama penjaganya masukin Yusuf ke penjara jika saya Zulaiha tidak dapat mendapatkan cintanya Yusuf maka wanita lain tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf tuh perempuan kalau udah cinta gila dar udah-udahan istri gak begitu dar ya dandan bu kenapa yang namanya laki-laki nyari rezeki di luar pulang ke rumah tuh ngeliat istri dandan ya Allah bu capek ditinggal di pagar gak dibawa masuk ke dalam rumah saya bener-bener saya kan laki-laki begitu ngeliat istri cantik ya Allah capek hilang senyum senang ibu rambut diriap kalau depan suami kibas-kibas terserah ada mau keluar kecoak keutuk terserah yang penting usaha bikin senang dulu lagi mau tidur dandan dandan pakai baju yang tipis susah bib saya gak punya taruh tisu jajirin eh Nabi bilang apa wahai para istri jadilah kalian pelacur suami kalian perempuan disuruh jadi pelacur istri jadi pelacur bukan berarti keluar ini selesai acara ibu pada mangkal di depan bukan gak begitu jadi pelacur buat suami karena istri itu pakaian suami luar dalam suami harus tau hahaha hahaha mumpung gak ada anak kacil gue ngomong ini ibu ibu saat dinikahkan kan itu kan sudah serah terima ada maharnya kan berarti kan perempuan udah dibeli mahar itu membeli perempuan istri dijadikan istri itu udah dibeli makanya suami kalau sudah menikah terserah itu istri mau diapain mau ditunggingin mau ditengkurepin mau diglindingin mau dikecapin terserah lah emang bener begitu ada di dalam kitab mah begitu ada amanah seorang wali ya saya ngomong karena sini banyaknya perempuan di belakang juga perempuan katanya ada manusia maaf ini bukan gak cinta tapi harus dihalangi yang namanya perempuan Allah kasih keistimewaan yang ketiga itu apa kata Nabi wanita itu memiliki kesabaran suami bisa besar tergantung daripada istrinya yang pertama sih doa orang tua yang kedua doa seorang istri suami keluar dari rumah gelar sejadah sholat duha lu main tiktok istri sekarang suami gak ada pake dasar joget-joget kan geblek habib kok tau sekelewatan gue kan punya tiktok gue begitu buka dia yang nongol diliat dosa gak diliat memahamir tuh lihat tuh lu ya bisa kebayang tuh kan gelar sejadah salat duha minta sama Allah lihat doanya salat duha ya Allah jika ada rezeki hamba yang jauh dekatkan yang di atas turunkan yang di bawah keluarkan dipaksa Allah untuk membuka rezekinya kita selain itu sabar ngadepin suami kadang suami suka temperamental suka emosian wajar kenapa di luar itu banyak masalah bisa jadi saya punya suami emosian tapi gak emosian kefir aun kan ada disini suami yang kefir aun ibu ada yang ngaku dirinya Tuhan yang kalau merintah merintah pakai kaki maksiat di depan istri ada gak ada ada bu mudah-mudahan gak ada ya tuh coba lihat kalau suami bangun tidur udah ngamuk-ngamuk kopi mana kopi sabar kasih aja baik-baik ini yang kopinya nih yang ini lah emang panggilan sayang cium tangan wali begitu cium tangan kok tangguh udah telatih sabar doain tiamanilah suami jalan gabrugin pintu assalamualaikum apa itu fungsinya seorang istri pulang kerja suami pulang hujan gede tanahnya belok masuk ke dalam rumah tanah masuk ke keramik nempel di motor ambil kain pelan sambil pel tanya di luar hujan mata lo buta sabar 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 ibu tau Siti Aisyah suaminya istrinya Fir'aun masuk sorga jadi bida dari syurganya karena apa karena buat kesabaran ngadepin suami Fir'aun begitu selesai siapin baju selesai mandi makanannya diangetin begitu buka tudung saji suami ngamuk lagi mana makan malamnya apa bawa tuh sop panas-panas sambil dibawa ini loh yang sopnya udah dateng jangan disebor taruh siapin tuh piringnya dibukain sendokin nasinya jangan ibu duluan yang makan sendokin dulu suami-suami itu adalah raja kenapa karena setiap diawali oleh suami hidup pasti bakal berkah coba lihat Siti Aisyah mau minum Nabi minta minum yang disuruh minum itu istri duluan tapi Siti Aisyah nanya Ya Rasulullah engkau dulu lebih minum duluan Siti Aisyah itu romantis Nabi itu romantis ibu romantis gak sama bapak bapak romantis gak sama ibu lo pe** yang romantis saat Rasulullah dikasih air Siti Aisyah minum dulu gak ya Rasulullah karena suami lebih dulu itu contoh seorang istri begitu diminum sama Siti Aisyah karena perintah suami diminum sekali dikasih ke Nabi sekali lagi minum lagi sekali lagi sampai tiga kali diminum selesai diminum dicari itu di gelas diputer-puter puter-puter sama Nabi Siti Aisyah kan juga bingung ini kenapa Nabi puter-puter gelasnya ditanya sama Siti Aisyah Ya Rasulullah apa yang kau cari mau diganti gelasnya ataukah kau jijik Ya Rasulullah tidak ya Aisyah aku sedang mencari dimana engkau meletakkan bibirmu aku ingin meminum dari tempat dimana engkau meletakkan bibirmu yang sama tuh Nabi ma romantis bekas bibirnya Siti Aisyah diminum lagi bekas bibirnya Aisyah oleh Rasulullah kalau elu kan kagak ih bapak ma najis ma jorok bapak ma elu kan begitu jangan begitu suami habis makan selesai bawa dia tuh makanan kotorannya selesai kotorannya dibawa ke dapur siapin kopi buat bapak bapak ngerokok di depan ibu nonton silahkan mau nonton silahkan suami masuk ambil remote wah lu sinetron mulu berita sabar sah gelendor tantu dipundaknya bapak pijitin tangannya ayam kenapa sih yang marah-marah mulu dari pagi ayam kalau ada masalah cerita dong sama aku wah bawa elu sah sabar daripada perang dunia daripada perang dunia keluar masuk ke kamar ambil tuh sapulidi kibrasin tempat tidur bacain dibaca tuh sampai tiga kali kenapa membuang jin yang tidur ada di atas kasur kita kalau ada satu jam kasur gak ditempatin jin pada tidur di atas kasur kita kalau ibu gak kibrasin suami gak kibrasin kalau ibu tidur bareng sama jin kalau ibu sampai bersubuh sama suami sama aja ibu bersubuh dengan suami bersubuh dengan jin bacain tuh begitu selesai Allahumma salli ala siddham muhammad wala siddham muhammad suami masuk ambil sapulidi ah lama bu ngantuk sah tidur tuh begitu tidur ibu baru mau ilang nih baru nih baru mau pulis suami ngorok sabar jangan dicubit berisik jangan di blus dadaknya Allahumma salli ala siddham muhammad ala siddham muhammad itu lelahnya seorang suami itu juga selesai ibu jalan ke dapur ambil tali rapiah jiret leher bapak gak begitu juga jangan ya ntar gara-gara gue ngasih ilmu satu nanggelak suaminya pada paeh gak boleh kuduk sah sabar itu tugas seorang panggilan dari awal panggilan udar ajarin istri panggilan ke udar jangan manggil kakak atau lagi panggil mamah papah jangan makruh hukumnya panggilan anak dipanggil ke orang panggilan suami istri gak boleh makruh hukumnya harus panggilan mas sayang beb cinta sweetie my love kayak merek sepre panggilan masa kalah sama anak SD panggilannya ayah bunda pacaran sekarang ma abie ummi ya lo begitu putus jadi janda yang kagak-kagak aja geli banget geli ngeliat anak sekarang ma sayang kamu lagi dimana ya elah bu endah saya jujur pak bu saya dipanggil sama istri sayang ya elah gimana gak sayang orang modelnya begini lah ngapalah bini-bini gua saya manggil istri juga saya kenapa saya alhamdulillah bu punya istri jaraknya sama saya 13 tahun di bawah saya saya 37 istri saya berapa berarti 24 tahun masya Allah alhamdulillah setiap pulangnya abis ceramah istri itu gak bakal masuk kamar nunggu saya di ruang tamu sampai tidur di atas meja kayak kucing gak tuh begitu saya buka pintu ngeliat istri bangun kalau ibu-ibu disini pan matre begitu buka pintu suami pulang mana duit buat besok belanja betul gak kodratnya perempuan itu emang matre bu jadi kalau ibu dikata matre perempuan dikata matre jangan pernah marah emang udah kodrat cinta itu eh cantik itu butuh modal ke salon rapihin kalau ada laki-laki bilang perempuan matre emang dasar ku laki kek emang begitu saya pulang istri bangun imamah saya kasih sorban jubah gamis saya kasih dibawa ke kamar keluar bawa baskom air anget bu saya duduk di korsi ditaruh di bawah kaki-kaki saya direndemin sambil dipijitin lah ngiri bapak pernah dikitin pak sama istri pak tauin lagi dipijitin luar biasa bu ya Allah ya Allah saya kalau udah bilang suruh nikah lagi mah gue ogah satu sempurna buat saya alhamdulillah begitu dipijitin capek ya capek alhamdulillah berapa jadwal hari ini ada tiga ya oh ya amplop di mana wah gue gedek banget lah memang kodratnya seorang perempu perempuan karena cantik itu butuh modal skincare aja kalau udah satu paket 375 maskaranya 125 eyelinernya lagi udah 75 yang namanya blush on satu paket 550 belum lagi foundationnya foundationnya aja udah 225 ribu habib kok tau bini gue tapi saya mah alhamdulillah buang duit buat istri buat beli dandan alhamdulillah gak rugi saya begitu pulang dandan mau tidur aja dandan bu ini malam ibu coba dandan liat liat modelnya suami itu bagaimana ngeliat ibu pake lipstick muter bu bener-bener karena seorang suami itu syahwatnya dimana mata no model laki-laki no yang begini no gak bisa ngeliat perempuan denok demplon itu istiqomah matanya subhanallah 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 astagfirullahaladzim itu juga kalau udah ilang karena laki-laki itu syahwatnya dimah perempuan syahwatnya dimana telih telih makanya perempuan itu gak bisa dirayu kalau dirayu jatuh cintanya makin parah digombalin dikit yang hidung kamu kayaknya agak mancungan buah gak bisa tidur satu minggu bener-bener padahal pesek ngosek karena ini fungsinya diciptain dari kita sendiri sering ngegombal aja tapi saya cuman mau ngasih tau cintanya manusia gak akan abadi seperti cintanya Allah kepada hamban cintanya nabi kepada umat gak seujung kuku kalau ibu pak saya cuman mau ngasih tau nih pak pak kalau ada ibu ngegombal ke bapak yang kamu tau gak dalamnya lautan gak tau ya cintaku itu lebih dalam dari samudera bohong gombal kalau ibu juga dibisikin sama bapak yang kamu tau besarnya gunung cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini bohong cintanya manusia gak bakal abadi sekarang saya mau tanya ibu cinta sama bapak bu bu mulai mikir lu kan ini maaf saya biasanya kalau cerah sama urusan rumah tangga urusannya ini keluar ini orang yang denger pulang bisa berantem yang di belakang bu hoy cinta sama bapak yang nyaut anaknya bapak cinta sama ibu pak lu ngapain pada kawin kalau sama sama gak cinta nyobain biar mati yang namanya orang berumah tangga saling cincin cinta tapi cintanya Allah gak ada gak ada batasan sekarang saya mau tanya kalau ibu tadi bilang cinta sama bapak bapak mati ibu mau nemenin yang lahat bodo amat ini pendingan bu ngitungin warisan pak kalau ibu mati pak bapak amin amin bu katanya ibu mati bapak mau nemenin yang lahat ma oga pendingan bu cari yang mudah betul gak karena cintanya manusia cuman batasannya cukup sampai di dunia keakhirat belum tentu tapi cintanya Allah lihat kita diselamatin dari perzinahan makanya ada pernikahan kenapa untuk dijadikan kita keluarga yang diribai oleh Allah kalau ini gak ada kecintaan Allah ya Allah hidup masing-masing coba kita lihat sekarang laki doyan banget sama laki kan tolor perempuan sama perempuan kan tolor mas ayam jago keluar telor lo begitu lo ya lo amin lo coba bisa kebayang na'uzubillah min dalik pak bu jaga anak-anak kita jaga betul-betul jaga anak-anak kita peningkatan di dalam kabupaten kuningan ini yang suka sama-suka sesama jenis itu sudah meningkat kurang lebih 3% hati-hati lo gue melihat malam minggu lo boncengan lo nama pagi yuda begitu malam yuli jangan ya perhatiin bu handphone itu bahaya rumah tangga bisa hancur karena media sosial hati-hati jauhin baca quran yang banyak udar bilang sama istri wajibin satu hari satu jus baca quran udar begitu juga di tempat dagang begitu juga baca doa minta sama Allah biar dilanggangin rumah tangganya amin ya Rabbah Allah sudah ngasih aturan buat kita Nabi sudah menjalankan tinggal kita yang mencontohkan kalau ibu cinta sama bapak bapak cinta sama ibu curahkan di dalam sujud setiap malam dihadapan Allah kenapa rezeki bakal dilancarin sama Allah yang laki-laki tadi kita dengar Habib Mustafa bin Yahya bilang apa gak boleh main kasar sama istri tabuk muka gak boleh minimal betisnya pukul itu pun kalau melanggar syariat kalau gebungin istri memang gak boleh kalau yang sekarang mas suami banyak digebungin sama istri jangankan digebungin suami lagi tidur diseram bensin dibakar pak bapak nabi ibrahim istrinya berapa pak nabi ibrahim istrinya berapa dua siti sara sama siti hajar dua bapak berapa istrinya ih amin bu saya saya mau tanya laki-laki nikah 234 boleh gak gak boleh lah yang di dalam surat anisa apa makna salah tak wah lubah 23 boleh laki-laki nikah 234 ibu bilang gak boleh siapa dalilnya sholat lima waktu siapa yang perintahin ada di dalam Al-Quran dijalanin gak puasa bulan Ramadhan siapa yang perintahin ada di dalam Al-Quran kalau gak dijalani dosa nikah 234 ada gak di dalam Al-Quran siapa yang ngebolehin kenapa ibu gak boleh emang ibu jauh lebih mulia dari Allah tenang pak gue belain emang gak boleh pak pak gak boleh ibu nikah maka gak usah pake kudu izin nikah kedua ketiga empat gak udah gak ada izin gak perlu ngomong sama istri kawin kawin aja ini kayaknya gue gak bakal diundang lagi kemarin habib mah jangan ngompor ngompor emang begitu kenyataannya kenapa bapak duduk sekarang di kursi betul coba lihat kaki kursi ada dua ada satu atau ada empat coba kalau satu kaki kursinya jomplang catul coba lihat kaki empat tuh kokoh pak mau goyang ke kanan gak bisa ke kiri gak bisa keker kawin lagi pak ya pak ya bu masuk sorga gak memasuk sorga gak suruh suami kakin lagi kalau suami gak mau nikah lagi urusin bu urusin kasih sayang yang benar cintain yang utuh ibu hati-hati nabi sallallahu alaihi wassalam sudah mengaminkan doa malikat jibril ada tiga doa salah satunya saat idul fitri nabi turun dari mimbar malikat jibril datang kepada rasulullah ya rasulullah tolong aminkan doaku apa jawaban dari rasulullah baik wahai jibril doa yang pertama dipanjatkan tatkara idul fitri ya Allah jangan kau terima amal ibadah anak yang durhaka kepada orang tua masa apapun kita sekaya apapun kita kalau sudah durhaka sama orang tua amal ibadah kita gak akan pernah diterima sama Allah sujud sama orang tua lu cium tangan cuman di durhaka doang sujud minta maaf minta ampun yang kedua yang pertama rasulullah katakan amin yang kedua ya Allah jangan kau terima amal ibadah ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya rasulullah jawab apa amin kalau suami yang durhaka sama istri gak ada dalilnya cuman dalilnya cuman sampai situ hadisnya istri yang durhaka suami durhaka gak ada tapi ingat bu suami akan menjadi pertanyaan terus-menerus di hadapan Allah tentang istrinya kelak di dunia sampai ke akhirat ibu asik baik kalau udah di akhirat ditanya wahai istri kenapa engkau tidak ibadah kepadaku istri tinggal jauh tanyain aja suami saya yang ditempeling suami lagi makanya istri itu fitnah anak itu fitnah suami itu fitnah fitnah dunia fitnah akhirat jaga baik-baik rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah tanam Allah dan nabinya di dalam rumah kita insyaallah dilanggengkan rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah kan kita mau punya rumah bayti rumah kusurga ibadah satu sama lainnya anak-anaknya dijaga lihat ibadahnya anak-anak kalau orang sekarang masa bodoh amat yang masalah ibadah enak ibu enak ibadah anak jauh dari Allah itu juga akan jadi kendala kita kelah di yun kiamah mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah diberikan ibadah kita dijadikan nilai ibadah kita ibadah yang sempurna dihadapan Allah amin amin Rabbah yang lebihnya mau dibukakan hidup maaf yang seles-selesnya wabillah hitab al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha ilaha anta astagfiru kawadubu ilai demikianlah ceramah yang beliau sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warah amin amin ya robbal alamin terima kasih sudah menonton channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh